Kita menuju ke informasi berikutnya, pemirsa dua pelaku pencurian spesialis kendaraan bermotor yang belakangan kerap membuat resah warga Kudus dan sekitarnya berhasil dibekuk oleh jajaran Satreskrim Polres Kudus. Jajaran Satreskrim Polres Kudus berhasil membekuk sindikat pencurian motor di Kabupaten Kudus yang kerap meresahkan warga akhir-akhir ini. Dua pelaku tersebut merupakan salah satu warga Kabupaten Jepara, yakni Saiful Amri dan Ngasira. Pelaku berhasil ditangkap saat melakukan aksinya di Desa Melati Norowito beberapa hari lalu. Dalam gelar perkara yang dilaksanakan oleh Polres Kudus, dua tersangka tersebut sudah mencuri sebanyak 10 kendaraan bermotor dengan sasaran motor keluaran lama. Hal tersebut dikarenakan jika dengan sasaran motor lama tidak ada kunci tambahan sehingga mudah dibobol dengan kunci T. Kapolres Kudus AKPP Catur Gatot Effendi mengatakan jika dua orang tersebut merupakan residivis pencurian sepeda motor. Untuk lokasi pencurian kendaraan bermotor, Catur menyebut jika para pelaku menyasar tempat-tempat ibadah dan kendaraan yang terparkir di daerah yang sepi dan tidak ada penjagaan. Ya modusnya dia akan mencari posisi yang cepat bisa bawa kendaraan itu, pasti di jalan raya kan begitu ya. Terus yang di tempat sepi, modusnya begitu. Dan dia tidak akan mengambil kendaraan-kendaraan yang baru, karena kendaraan baru itu sudah biasanya kuncinya itu, untuk kuncinya itu sudah dilengkapi dengan apa ya, seperti magnet apa, jadi tidak gampang. Beda dengan kendaraan-kendaraan yang lama, maka itu dia kan rasarannya kendaraan-kendaraan yang lama ya, karena dia juga menghitung waktunya juga untuk mengambil itu. Maka tadi bilang, minimal 5 detik, 10 detik itu sudah harus bisa, kendaraan itu bisa diambil. Kalau lebih dari itu keamanan dia akan terancam. Sementara itu salah satu pelaku curanmor saat mempraktekkan cara peraksinya, dirinya hanya membutuhkan waktu maksimal 10 menit untuk memantau lokasi, dan dengan hitungan detik, dirinya mampu membuka kunci setang motor yang disasar. Itu biasanya sasaran kamu motor apa aja, Mas? Motor... Lama apa baru? Lama apa? Lama, kalau baru kan itu sulit, iya kan? Kamu gunakan apa itu? Yang sulit itu. Mgite. Mgite? Berapa lama kamu bisa nge-exekusi satu motor? 10 menit. 10 menit? Dari 1 menit. Kalau... Manto itu 10 menit. Manto-nya sama eksekusinya itu ya? Sebelah patik apa ya, Mas? 10. 10. Terus kamu jual gimana itu barangnya, motornya? 9 itu online. Online? Ini satu ini. Online nggak bisa. Selain dikudus, gimana aja yang beraksi, Mas? Kudus saja. Untuk 10 motor yang telah dicuri kedua tersangka, 9 dijual dengan cara online dan 1 masih dibawa. Mas Rukin, Simpang 5 TV, melaporkan. Dan... Kudus.